Kami pengacara khusus menangani sengketa tanah Oh, sengketa tanah, ini suruh Indonesia Ada masyarakat di Kota Celegon, yaitu persisnya masyarakat Kadipadan, yaitu tanah wakam Sampai saat ini persoalannya masih mengalir, menurut pengalaman abang, pernah gak abang menangani tanah wakam? Atau membuat jadwal pertemuan dengan kami di Lugas TV Konsultasi Konsultasi boleh Jadi nanti kami akan membantu secara hukum solusinya Karena banyak sekali, khususnya di Provinsi Banten ini, sengketa-sengketa tanah, banyak sekali Oke, sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada Siang ini kita ada di pusat pemerintahan Kota Serang Kebetulan saya ke sini, ada janji dengan salah satu warga Kota Celegon, dimana ingin ketemu di sini, gitu ya kan Saya gak tahu seperti apa permasalahan nanti Dan ketemu lah di sini, saudara saya, abang saya yang luar biasa Bambang Suharno Marbun Suharno Marbun Suharno Marbun, langsung di protes, karena salah nama Beliau adalah pengacara, ya Saat ini jabatannya Biro Hukum, salah satu orang emas, yaitu Pemuda Batak Merzatu Dia juga ada janji, nanti belum ketemu juga janjinya Oke, selamat siang bang Selamat siang, ya boleh Bang Marbun lah ya Boleh gak bang menyapa sahabat Lugas TV Selamat siang sahabat Lugas TV Saya Bambang Marbun, salah satu lawyer di Tanggerang Oke, bang, izin bang, tadi saya melihat abang mondar-mandir, mondar-mandir gitu Boleh gak bang, saat ini posisinya dimana, sedang menangani apa Dan sudah berkiprah di bidang hukum ini berapa tahun, berapa tahun Baik, terima kasih sahabat Lugas TV Tadi saya udah perkenalkan diri bahwa kami ada di kantor Wali Kota Serang Dalam rangka koordinasi dengan Wali Kota Tujuannya adalah selain silaturami koordinasi Kami sedikit membicarakan tentang klien kami yang dalam tanda kutip Ada permasalahan hukum di Kota Serang Untuk lebih jelasnya memang persoalan ini bukan persoalan yang membuat menjadi besar bukan Tapi ada persoalan kecil yang kami mau minimal Ada kulunun dengan pimpinan di Kota Serang ini Jadi nanti kami sangat berharap sekali Wali Kota dapat berkoordinasi dengan kami Atau demikian sebaliknya Kami berkoordinasi dengan Wali Kota Serang Dalam hal mencari solusi yang terbaik dalam hal permasalahan hukum ini Oh itu tujuan Abang Kota Serang Kami ketemunya sama Ya sahabat saya Pak Sinaga Dengan Bugas TV Oke Bang Tapi berbicara pengalaman bang Kalau luar itu hanya di Tangerang aja kah Bolehkah di luar daerah Boleh dong cerita sedikit Dan ininya Spesialnya apa ini bang? Terima kasih Pak Sinaga Memang kami pengacara khusus menangani sengketa tanah Wow Jadi sengketa tanah Ini suruh Indonesia Wow Termasuk di Kalimantan, Papua, NTT, Sulawesi, bahkan Sumatera Jadi kami lebih banyak yang kami tangani adalah mengenai sengketa tanah Tahun ini mungkin ke depan mungkin 10-20 tahun lagi Tanah ini menjadi emas Kenapa? Karena tanah ini naik setiap tahun naik Tentunya dengan kenaikan harga tanah Pak Badia Sinaga Akan menimbulkan konflik Apakah internal di keluarga Internal dengan pihak perusahaan Atau dengan eksternal lainnya Dalam hal penguasaan lahan Termasuk itu lahan adat Ulayat Lahan pemerintah atau tanah negara Atau tanah milik Belanda dulu Namanya Forbonding Di sini yang perlu kami sampaikan Bahwa memang bagian kami Yang selama ini penanganan Ya sengketa tanah adalah Di dalam hal bidang tanah Tadi saya sebutkan mungkin Pak Badia Sinaga Sengketa tanah itu bukan hanya di internal Eksternal juga Termasuk menangani serpikat palsu Oke bang menarik nih Abang tadi sudah singgung terkait Adat Tanah adat Ada yang saat ini yang ditangani Bukan ditangani lah Kayak pengacara saya ini Kami kawal nih Ada masyarakat di kota Celegon Yaitu persisnya masyarakat Kadipaten Yaitu tanah wakaf Sampai saat ini persoalannya masih Mengalir nih ya kan Menurut abang nih Pengalaman abang Pernah nggak abang menangani tanah wakaf? Tanah wakaf ini banyak Kami menangani ada di Bogor Semarang, di Jogja Bahkan kami sampai di Kalimantan Tanah wakaf sebetulnya itu berasal adalah Tanah yang diberikan secara cuma-cuma Oleh masyarakat atau sekelompok orang Kepada bentuk apakah itu masjid Gereja Atau mungkin untuk pemerintah Jadi masyarakat juga Khususnya di Kalimantan yang sekarang Ibu kota negara Itu banyak Masyarakat menyerahkan ke Ke pemerintah Itulah tanah wakaf Tidak dijual Tapi diserahkan cuma-cuma Jadi banyak Walaupun ada muncul persoalan di sana Iya Walaupun ada muncul Tetapi secara prinsip hukum Tanah wakaf ini sah Dan bisa disertifikatkan Misalnya seseorang nih Pak Badia Sinaga Menyerahkan tanah wakaf ke masjid Atau ke kelurahan Untuk dijadikan tanah kelurahan Boleh Namun banyaknya sengketa sekarang Justru tanah wakaf ini Dijual kembali oleh pemiliknya Misalnya sudah diserahkan ke masjid Pemerintahan Kelurahan Atau siapa Kemudian Aliwaris menjual lagi Ini banyak kasus seperti ini Itulah yang saya sebut tadi Bahwa tanah wakaf itu juga bisa jadi masalah hukum Bang Ini kan kalau sahabat Lugas TV Persis nih punya masalah sengketa tanah Bisa nggak konsultasi hukum nih Bang Menghubungi Lugas TV Atau menghubungi langsung Bang? Silahkan nanti ke Lugas TV dulu Atau membuat jadwal pertemuan dengan kami di Lugas TV Konsultasi Konsultasi boleh Jadi nanti kami akan membantu Secara hukum solusinya Karena banyak sekali Khususnya di Provinsi Banten ini Sengketa-sengketa tanah Banyak sekali Bang tadi kita bincang-bincang Bang Di luar ini Bang tadi Katanya Abang backgroundnya Pernah anggota Dewan Pernah bertahun juga ini Bang Sedikit dong Bang Baik, terima kasih Memang kita background kita dulunya Kita anggota Dewan Jadi bidang pertanahan Pertanahan di Komisi A Kabupaten Sidoarjo Oh, Jawa Timur? Iya, Jawa Timur Kita di Jawa Timur Yang notabene Boleh tahun apa partai itu Bang? Kita partai demokrat Oh, pada saat itu masih berkuasa banyak ya Betul Iya, jadi Ya, pada saat itu kami ada di Kabupaten Sidoarjo Dan kami berhasil Di sana menjadi anggota Dewan Yang mungkin Ya, yang mungkin Kesulitan-kesulitannya pasti ada Apalagi kita sebagai perantau di Tanah Jawa Tentukan kesulitannya pasti ada Tapi yang pasti Bahwa ternyata Tuhan itu baik Memberikan kesempatan Kepada saya Dan keluarga Untuk di sana tinggal dan berkiprak Membantu masyarakat Kabupaten Sidoarjo Oke Terus kapan wartawannya nih Bang? Nah, wartawan itu kami sekitar tahun 98 Wow Saya sudah jadi wartawan tahun 98 Sampai tahun 2000 Ya Ya, tahun 2000 Kita mulai lagi Fokus di Pengacara Lawyer ini Avokat Nah, tahun 2004 Saya mencalonkan sebagai caleg DPRT Demokrat di Kabupaten Sidoarjo Jadi dari Tumaran Puji Tuhan, jadi Oke Terima kasih Bang Oke Nanti jadi Poinnya nanti sahabat Lugas TV Ketika punya persoalan Bisa menghubungi kita ya Bang Ya, Lugas TV Silahkan Nanti kita bikin zakwa Untuk konsultasi hukum Konsultasi gratis Seperti Konsultasi pasti gratis Terima kasih Bang Mudah-mudahan nanti Ada hubungan yang baik Dan Tujuan Abang datang ke Pusat Pemerintahan Kota Serak ini Berjalan dengan baik Amin